Bas Madura United dihadang dan dilempari telur oleh oknum supporter saat akan memasuki Stadion Batakan, Balikpapan, jelang menghadapi Borneo FC pada semifinal Laid Kedua Championship Series Liga 1 2023-2024. Kejadian terjadi hanya beberapa meter sebelum derbang masuk Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, malam. Secara tiba-tiba, puluhan oknum supporter menghadang bas yang dinaiki skuad Madura United. Selain itu, oknum supporter itu juga melempari bas dengan menggunakan telur dan ada seperti batu. Tinggal beberapa meter dari gerbang Stadion, tiba-tiba kami dihadang puluhan supporter dan langsung dilempari dengan telur, kata media officer Madura United, Alif Ferdiansyah, dalam keterangan di grup media. Petugas keamanan sepertinya masih ada di dalam pintu Stadion, kata Alif. Setelah tiba di Stadion, ia mengatakan rombongan tim dalam keadaan baik dan tidak terpengaruh atas teror tersebut. Terbukti, pada saat berlangsungnya Laga Borneo FCVS Madura United, Malik Risaldi DKK tetap bersemangat dan penuh percaya diri menghadapi tuan rumah. Alhamdulillah mental para pemain masih kuat, kata pria yang biasa di Sapa Verdi itu. Saat kejadian, saya di posisi paling depan dan jelas langsung di depan mata, katanya. Ada pun Madura United berhasil mengalahkan Borneo FC di leg kedua Championship Series Liga 1 2023-2024 dengan skor akhir 23 yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan, Minggu Malam. Atas hasil ini, Madura United berhak lolos ke final karena unggul agregat 2-4. Selanjutnya, tim akan melawan Persib Bandung yang mengalahkan Bali United dengan agregat 4-1. Madura United vs Persib Bandung akan menjalani final yang berlangsung home away pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, dan Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, mendatang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!